Intro Hai Kapten, kembali lagi di channel Kapten Anime Kali ini Kapten Anime akan berbagi fakta menarik tentang kesetiaan wakil Kapten Bajak Laut di serial One Piece Sebelum kita memasuki pembahasan kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video channel Kapten Anime Oke, terima kasih Terdapat banyak karakter wakil Kapten yang kuat di dalam anime One Piece Dengan beragam kekuatan yang luar biasa, wakil Kapten berfungsi sebagai tangan kanan Kapten Bajak Laut itu sendiri Bagaimana bisa menjadi Raja Bajak Laut jika sang Kapten memiliki anak buah yang lemah? Yah, kali ini Mimin akan membahas 6 wakil Kapten setia di One Piece Tidak ada parameter khusus untuk menentukan hal ini Namun yang pasti, semuanya didasarkan atas loyalitas mereka terhadap Kapten mereka masing-masing Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita simak daftar berikut ini Yang pertama Roronoa Zuru Menempati posisi pertama, kesetiaan Zuru jelas tidak perlu diragukan lagi Ia pernah mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatan sang Kapten, Luffy Yaitu ketika mereka bertemu Shijibukai Kuma di trailer park Tak perlu berpikir lama, Zuru langsung menawarkan dirinya atas nyawa Luffy Zuru juga pernah menjadi orang yang mendukung keputusan Luffy ketika ada konflik dengan Usopp Terkait dengan pergantian kapal dari Going Merry ke Sunny Go Yang kedua Ben Backman Pria pengguna senapan ini merupakan tangan kanan dari Shanks, si rambut merah Sebagai wakil Kapten Shanks, Ben selalu bersikap tenang dan cerdas dalam bertindak Ia benar-benar penasihat yang baik di atas kapal mereka Yang ketiga Silver Relic Relic jelas menempati daftar kita kali ini Sebagai kru pertama yang diajak Roger berlayar Kakek tua dengan julukan Raja Kegelapan ini Tidak pernah sekalipun berpikir untuk meninggalkan Kaptennya tersebut Meskipun itu berarti ia bisa mati di ujung lautan Yang keempat Marco and the Poinic Sama seperti Relic, Marco diketahui juga merupakan kru pertama dalam kelompok bajak lautnya yaitu White Bird Pirates Dalam kondisi seperti apapun, ia selalu mengikuti perintah pria besar yang ia panggil sebagai ayahnya tersebut Walaupun kelompok bajak lautnya telah kehilangan arah pasca kematian Shirohige, dia terus berjuang membawa nama baik dari sang ayah Yang kelima Carlot Katakuri Katakuri adalah anak kedua Big Mom Sekaligus yang terkuat di antara saudara-saudara yang lain Laki-laki setinggi 5 meter lebih ini memiliki jabatan sebagai komandan manis yang sangat dipercayai oleh Big Mom Atas rasa hormatnya kepada sang ibu, Katakuri selalu berada di samping Big Mom untuk melindunginya Sekalipun wanita penguasa jiwa tersebut tidak membutuhkan perlindungan sama sekali darinya Yang keenam Dasbonnes Dalam struktur Baro Who Works Dasbon memang bukan orang kedua dalam organisasi tersebut Namun mengingat tindakannya yang selalu patuh pada sang pemimpin, yaitu Krokodil Ia tentu pantas berada dalam daftar ini Si manusia besi sama sekali tidak gentar untuk mengikuti bosnya mengacau di dunia baru Oke, sekian dari pembahasan kali ini Menurut kalian, manakah wakil kapten yang paling setia? Tuliskan di kolom komentar Nah, sekian dari video kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan like video channel Kapten Anime Oke, terima kasih